Bismillah, halo semuanya. Kali ini saya kembali bagikan template PPT Business. Saya akan jelaskan ya cara mengubah template ini. Saya juga akan menjelaskan cara download template ini. Jadi, tonton terus videonya ya. Oke guys, pertama saya akan jelaskan cara mengganti gambar pada template-nya. Di slide pertama ini terdapat placeholder gambar. Untuk menggantinya, teman-teman klik kanan pada gambarnya. Pilih CM Picture. Di sini pilih This Device untuk mengambil gambar dari komputer teman-teman. Terus jika teksnya tidak kelihatan seperti ini, teman-teman bisa format gambarnya. Klik kanan pada gambarnya, format picture. Klik ikon gambar di sini. Picture Correction. Lalu turunkan nilai brightness-nya. Semakin kecil nilainya, maka gambarnya akan semakin gelap. Oke, cukup ya. Kemudian di slide ini bukan placeholder, tapi background slide. Teman-teman bisa klik kanan di sini. Pilih format background. Insert. From file. Lalu pilih gambar seperti tadi. Di slide ini juga background slide ya. Kemudian untuk layout. Di sini terdapat 11 custom layout ya, yang bisa kamu gunakan untuk menambah slide baru. Misalkan kamu ingin membuat slide testimonial. Klik di sini. Lalu pilih layout testimonial. Teman-teman tinggal lengkapi placeholdernya ya. Ada gambar juga di sini. Klik aja ikon gambarnya ya, untuk masukkan gambar. Kemudian untuk mengedit layoutnya, teman-teman harus masuk di slide master ya. Link video untuk tutorial slide master ada di deskripsi. Oke, kemudian untuk cara downloadnya. Teman-teman klik link yang menuju ke halaman download ya, yang ada di deskripsi. Di sana teman-teman akan dimintai kode download. Untuk itu masukkan kode download PPT-201-013. Oke, kita lanjut ya. Saya akan perlihatkan cara mengubah warna seluruh slide. Masuk di menu desain. Klik tanda panah di sini. Colors. Lalu teman-teman pilih varian warna yang tersedia ya di sini. Seperti ini. Sekarang semua warna slide berubah ya, mengikuti varian warna yang dipilih. Oke, semoga template-nya bermanfaat. Silahkan like, share, dan komen jika ada yang tidak dipahami. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Salamakita pada salamak.